Intro Malam pemilihan kepala desa Sorontak di Kabupaten Trenggalek meninggalkan duka Pasalnya sejumlah warga di desa Margomulyo kecamatan Watulimo Yang mengisi malam tirakatan pilkades dengan minum-minuman keras Akhirnya justru harus dilarikan ke rumah sakit Hingga ada tiga korban meninggal dunia Berdasarkan keterangan salah satu warga desa Margomulyo yang mengetahui kejadian tersebut Edi Sucipto mengatakan bahwa pesta miras tersebut dilakukan sejak sekitar pukul 9 malam hari Hingga pukul 4 dini hari Setelah melakukan pesta miras tersebut Ada sekitar tujuh orang yang merasakan sakit perut Dan dilarikan ke puskesmas perigi dan RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Namun satu diantaranya yang berinisial O meninggal dunia saat dirawat di puskesmas perigi Sedangkan dua lainnya atas nama E dan H meninggal di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Lebih lanjut, Edi Sucipto mengatakan acara minum-minuman keras tersebut berawal memang bertujuan untuk malam tirakatan Menjelang pilkades agar tidak terjadi konflik Sedangkan dari mana mereka membeli miras tersebut, dirinya juga tidak mengetahuinya Kerenologi awalnya kan acara pemilihan lorak pilkades ya mas Waktu itu kan tidak ada acara minuman Terus di saat acara minum itu kan dari masing-masing calon Itu kan ngasih minuman Di awal mulanya ya minuman itu Tapi ya enggak tahu cara prosesnya Artinya minuman itu seperti apa dari mana saya enggak tahu Cuma awalnya dari situ Dari ketiga korban yang meninggal dunia tersebut Salah satu yang berinisial E merupakan warga desa Gemblep kecamatan Pogalan Sedangkan yang berinisial O dan H merupakan warga Margomulyo Sementara itu empat korban lainnya atas nama N A, E, dan F Yang juga merupakan warga Margomulyo Saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit